Pernanya menyatakan boleh gak kita belajar ilmu dunia ke negeri orang kafir Sudah disinggung tadi Dibolehkan pergi ke negeri kafir untuk mempelajari ilmu dunia Bila ilmu dunia tersebut tidak didapati di negeri kaum muslimin Itu yang pertama Yang kedua ilmu dunia tersebut betul-betul bermanfaat bagi islam dan kaum muslimin Seperti ilmu sains, ilmu teknologi butuh Seluruh islam dan kaum muslim membutuhkan itu Yang apabila kaum muslimin tidak menguasi itu Bisa dijajah terus Dari segala segi ekonominya, politiknya, bahkan kekuasaannya Oleh karena itulah maka mempelajari ilmu dunia yang sangat dibutuhkan Bisa fardu kifayah hukumnya Apabila ada seorang saya di kalangan kaum muslim yang sudah bisa mempelajarinya Maka gugurlah kewajiban bagi yang lainnya Maka mempelajari ilmu dunia seperti itu di negeri kafir dibolehkan Dengan dua syarat tadi Syarat yang pertama Imannya cukup Dan selama disana dia harus tetap mengecas Imannya tersebut Karena bisa melemah HP aja bisa melemah Dicas lagi Bagaimana ngecasnya? Sekarang gampang Adakan pengajian-pengajian di negeri kafir tersebut Yang dipandu oleh ustaz Yang berkompeten atau minimalnya Ikut grup Di media sosial Nah isinya Tanya-jawab tentang Islam Bisa membuka channel dakwah Youtube, Facebook Atau Instagram, Twitter Atau yang lain-lainnya Tetap ngaji Tetap Tiap hari Sesering yang kita bisa Sesemampu yang kita bisa Tetap baca Al-Quran Tetap berdoa Tetap jaga Makanan-makanan dari hal yang Allah haramkan Tetap jaga perilaku kita Dari apa yang Allah haramkan Selama di sananya Ya Tetap Tetap meng-upgrade Iman kita dan ilmu kita Selama di sana Ada pun apabila pertama Ilmu dunia tersebut Ada bisa dipelajari Di negeri kaum muslimin Maka tidak boleh Pergi ke negeri kafir Karena tidak menjadi uzur Karena ada ilmu tersebut Di negeri kaum muslimin pun Kedua Selain itu Umpamanya Ilmu tersebut Tidak ada di negeri kaum muslimin Tapi Tidak begitu Bermanfaat Bagi umat Seperti Umpamanya Mempelajar ilmu Beladiri Tertentu yang ada Di negeri kafir Di negeri kaum muslimin Ada Tapi beda jenisnya Itu tidak terlalu Urhen Tidak terlalu Mendesak Tidak terlalu Dibutuhkan oleh Islam dan kaum muslimin Di zaman sekarang Yang tidak ada jihad Yang nyata Yang nyata dalam bentuk Peperangan yang nyata Dengan senjata Yang ada di tangan Umpamanya Itu tidak begitu Perlu Tidak begitu Emergensi Tidak begitu Doruri Maka tidak boleh Atau Mungkin ilmu tersebut Tidak ada di negeri kaum muslimin Ada di negeri kafir Tapi kita tahu diri Kita ini lemah Jangankan di negeri kafir Di negeri kaum muslimin juga Itu sering terjerumus Kelam dosa Dan maksiat Tidak tahan godaan Kita bodoh tentang Islam Sehingga Jangankan di negeri kafir Di negeri sendiri aja Sering terkena syubhad Kalau saya kesana Agama saya akan menjadi korban Maka jangan Karena agama adalah nomor satu Dari kehidupan kita Kenapa agama ini nomor satu Sebab agama inilah Yang menjadi penyebab Kita akan menderita Atau bahagia Hidup di negeri Yang sejati Bagi kita itu Akhirat nanti Allah menyatakan Wa inna darul akhirat Lahil hayawan Sungguhnya negeri akhirat Itulah kehidupan Yang sebenarnya Kita ini sedang menuju Kampung halaman kita Tempat hidup kita Yang abadi Kelak Disini mah Di dunia sementara Gak lama sebentar kok Cuma puluhan tahun Di alam kubur bisa Ribuan tahun Sampai kiamat Di akhirat Selama-lamanya Mungkinkah kita Mengorbankan kehidupan Yang abadi di akhirat Hanya untuk mengejar Sesuatu yang dianggap Penting dari kehidupan Dunia yang fana Gak Gak akan Kita harus bersikap Sebaliknya Kita korbankan Kepentingan dunia kita Demi meraih Kebahagiaan Kehidupan Di akhirat Nanti Wallahu'alam Bis sawab Sampai jumpa di akhirat Sampai jumpa di akhirat Sampai jumpa di akhirat Sampai jumpa di akhirat Terima kasih.